Intro Ya, 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 disini bareng Warung Sobat Halo Sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu Kata-kata hari ini, Tosso Pulang ke rumah, membawa bata Sudahlah, aku tidak bisa berkata-kata Coak Disuruh buat kata-kata, amulah gak bisa kata-kata, Tosso Eflonter Oke, gimana Sobat-Sobat, piringnya udah disiapin Sambil mamam ya, nonton Warung Sobat Atau ada yang rebahan Sob, yang ngapain aja kalian ya Kali ini aneh suguhin video bikin gerget Let's go Video bikin gerget pertama datang dari rombongan polisi Yang akhir-akhir ini jadi perbincangan netizen Sob Nah, para polisi itu dianggap playing victim Saat mengajak bicara seorang warga yang lagi makan Kita tampilkan videonya Jaya teknisi Teknisi Eh, kalau lagi diajak ngomong tuh emang sopan ya sambil makan Sopan gak kayak gitu saya tanya Biar kamu tau sopan santun Kalau orang gak sama santun sama kamu Kamu gimana? Coba kalau saya gak menghargai masnya Saya dorong-dorong itu Enak gak? Gimana? Ya enak Bersiara-bersiing bales Bersiara-bersiara yang bales Bersiara-bersiara yang bales Yang sopan gitu loh Kita datang kesini baik-baik ya Nah, menurut kalian siapa yang salah Sob Apakah rombongan polisinya Ataukah justru mas-mas yang lagi makan gitu? Nah, kalau menurut banyak netizen Sebenarnya yang gak sopan itu justru bu poluannya Dan kawan-kawannya gitu Sob Karena orang lagi makan malah diajak ngobrol ya kan? Bukan sebaliknya gitu Ya mungkin maksud netizen Dan bapak dan ibu polisi itu Harusnya ngebiarin orangnya makan dulu Baru diajak ngobrol gitu Biar sama-sama enak ya kan? Jadi akhirnya banyak netizen Yang justru menyalahkan rombongan polisi itu Cuma dari keterangan press release polisi Sob katanya saat itu Pia tersebut melakukan hal tidak terpuji Dan bahkan terkesan menantang petugas Oleh karena itu ya Rombongan bu poluan tadi Memberikan teguran keras kepadanya Tapi yang namanya netizen ya Tetap aja gak setuju Dengan keterangan tersebut Bahkan banyak yang mencari Siapa sih sebenarnya ibu poluan di video itu? Dan pada saat dikonfirmasi di Polrestabes Surabaya Sob Karena ini kejadiannya kebetulan di Surabaya ya Mereka justru mengaku Tidak mengenal poluan tersebut Jadi siapa sebenarnya ibu poluan itu Sob ya? Apakah poluan beneran? Atau cuma aktris yang berperan di acara polisi aja gitu ya? Coba yang tahu Sobat-sobat komen lah Selanjutnya ada kelakuan seorang pria Yang pasti bikin greget kita semua Sob Ya saat ada temennya yang lagi makan di kondangan Barang istri dan anaknya ya Tiba-tiba pria itu menumpahkan kopi Di piring nasi temennya Sob Kita lihat Ini sih namanya temen laknat ya Padahal itu lagi enak-enaknya makan bareng keluarga Tapi malah dibecandain Tolong Sobat WS yang nonton video ini Jangan pernah ditiru ya Mau CCS apapun kita sama temen Jangan pernah ganggu mereka di tiga waktu Pertama lagi makan Kedua lagi tidur Ketiga lagi ibadah Lagi kikuk boleh diganggu gak Bang? Ganggu aja kalau pacaran sih Seorang pengendara mobil tak sengaja merekam aksi pedagang makanan Yang melakukan hal menjijikan Sob Nah pas si pedagang ini lagi nyiapin barang dagangannya di belakang tenda Tiba-tiba dia melakukan hal ini Semoga Sobat-Sobat gak ada yang lagi makan ya Aduh jangan-jangan makan semua Sobat-Sobat Ya sangat menjijikan Sob Ini gak tau maksudnya apa Sob Apakah emang semacam ritual pesugihan Biar rasanya enak atau gimana gitu Tapi mau disembur sampe segalon Juga kalau rasanya emang kurang sih Tetep aja kurang peminat Dan selain gak ngerubah rasa Hal kayak gini juga tentu masuknya musrik dan gak berkah Oh iya ini terekam di Malaysia Sob Selanjutnya ada pengendara motor yang tikanya ini bener-bener bikin gergesop Ya dia menggeber-geber motor di hadapan banyak orang Tanpa ada rasa bersalah sedikitpun Kita tampilkan orangnya Terima kasih telah menonton Orang sebanyak itu gak ada yang mau lempar sendalkah ya Waduh Ya ini mungkin dalam hatinya anjay Keren banget gue coy Padahal mungkin orang-orang yang keganggu bisa jadi ngedoain yang gak-nggak Jadi pendapat Sobat-Sobat silahkan ditulis di komentar Sob Kalian kalau mandi ada yang pakai gayung gak Sob? Ya mungkin kebanyakan dari kita pernah pakai gayung love buat mandi ya Cuman ternyata ada seorang cowok yang katanya baru tahu Sob Kalau ada orang yang mandinya pakai gayung Ini wujudnya Anjir gue baru tahu kalau ternyata Orang mandi pakai gayung itu beneran ada Gue kira cuma mitos selama ini ya ampun Gue baru tahu Gue kira selama ini semua orang mandi gitu pakai bathtub Atau gak shower gitu Karena gue sehari-hari kan pakai shower gitu Ternyata beneran beneran ada gitu orang pakai gayung kayak gitu Ya ampun gue kira cuma mitos gitu Cuma legenda gitu Gue kayak pas gue tahu fakta itu Gue kaget banget Karena kayak ya ampun Gak elegan banget gak sih Kalau mandi pakai gayung kayak gitu Gue kan pakai shower kayak gitu ya Dari atas gitu ya Dan bisa ada air hangat air dingnya Dan ternyata bener-bener Gue kira mitos lucu banget gak sih? Lucu banget gak sih? Fakta ini lucu banget gak sih? Kalian pasti juga baru tahu Atau kalian juga mandi pakai gayung Ternyata cuma gue selama ini yang mandi pakai bathtub atau shower Oh my god Hmm katanya yang mandi pakai gayung dikira cuma mitos aja Sob Ya video ini tentunya banyak dapat komentar kasih sayang dari para netizen ya Banyak dari mereka yang kesel Dan malah gagal fokus sama atap rumahnya itu Ya ngakunya mandi pakai shower sama bedhub Tapi atap rumahnya gak ada plafonnya Cuman ini gak tahu ya Apakah ini cuma konten ya kan? Ataukah emang beneran Sob? Tapi harapannya sih cuma konten ya Makan tuh shower! Netizen dibuat emosi oleh kelakuan seorang cewek Yang dianggap melecehkan adab agama Islam Sob Ya dia dengan bangganya memamerkan aurat dan tubuhnya Padahal jelas-jelas dia menggunakan hijab Kita tampilkan videonya Gimana menurut kalian Sob ya? Ini jelas melecehkan agama Islam ya Masa pakai hijab tapi pamer aurat ya kan? Padahal di agama Islam Dijelaskan itu Sob Bahwa semua wanita wajib menutup aurat mereka Tapi dia malah umbar aurat Dan sebenarnya fenomena kayak gini Emang lagi marak terjadi di Indonesia ya Banyak cewek yang berhijab Tapi justru pamer aurat Ini nggak tahu ya mulainya dari mana gitu Tapi dugaan kuatnya hal-hal seperti ini Biasanya berasal dari apa yang mereka lias Sob Entah itu di medsos Ataupun di platform lainnya ya Jadi akhirnya mereka meniru gitu Nah bahkan baru-baru ini Seorang ABG terlihat mengenakan baju tak pantas Saat tampil di depan banyak orang Jadi tujuannya hijab itu menutup aurat ya Bukan menutup ketombe Seorang biduan tak kuasa menahan emosi Karena mendapatkan perlakuan kurang enak dari penonton Sob Nah waktu dia lagi asik nyanyi di depan para penonton Seorang bapak-bapak tiba-tiba saja naik panggung Dan melakukan hal ini Wah ini sih jelas pikiran bapak-bapaknya itu kotor Sob ya Padahal si mbak biduan ini bajunya ya biasa aja gitu ya Tapi masih aja diperlakukan kayak biduan-biduan nakal ya kan Ini tolong buat calon panitia ya Kalau ada orang-orang model kayak gini Diamankan dulu gitu Kasian nanti mbak biduannya yang jadi korban Ya kalau yang sopan begini aja digituin ya kan Gimana nanti yang pakaiannya lebih hot lagi Waduh Bahaya bisa dinego Ya malah di atas panggung ya kan Waduh gak baik itu Terakhir ada seorang cewek yang diganggu oleh emak-emak Waktu mau bikin video ala-ala estetik gitu Nah pas dia lagi bergaya di depan kamera ya Tiba-tiba ada rombongan emak-emak yang menyerobot tempatnya Sob Kita lihat Tiba-tiba Halo posisi kalian di mbak ini gimana Sob Ya pasti gak mood ya Padahal bisa nanti abis selesai bikin videonya Baru gantiin foto di tempat itu Ini udah gak permisi dulu Main serobot Main embat juga makanan orang Ya semoga aja emak-emak yang nonton warung Sobat Kelakuannya gak kayak gini ya Pasti keren-keren ya emak-emak disini Karena kalau mau dihargai orang lain Kita juga wajib menghargai Apa Sob? Orang lain juga ya Ya dan kita udah di ujung video Begitulah video bikin gerget Gimana menurut kalian? Apakah geram? Kalian Sob ya komentar di bawah Sob ya Buat Sobat-Sobat yang suka dengan konten warung Sobat Silahkan subscribe Jangan lupa juga Share-share ke temen kalian juga Barangkali mereka juga suka dengan konten warung Sobat Saya pamit Tosso juga pamit Kita tutup video yang satu ini Selamat rehat penduduk Flontir Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax